Halo Sobat, Pintu Teater 1 telah dibuka. Kali ini, Mimin bakalan ngebahas salah satu film Indonesia yang namanya lagi melanjut di kancah internasional. Film ini berjudul Photocopier atau Penyalin Cahaya, menceritakan seorang mahasiswi yang masuk ke dalam sebuah klub teater. Tak disangka ternyata dampak kehadirannya cukup berpengaruh yang membuat klub itu memenangkan penghargaan. Suatu hari, ia diajak untuk merayakan kemenangan itu dengan berpesta. Tetapi, hari itu mengubah seluruh hidupnya saat seseorang menjebaknya dan membuat ia harus kehilangan kesempatan beasiswa yang ia miliki. Lantas, mahasiswi ini berusaha untuk membuktikan bahwa semua dugaannya itu salah yang justru membuatnya bertemu dengan korban-korban lain dan berusaha untuk mengungkap kasus ini di kampus mereka. Penasaran dengan kelanjutan ceritanya? Tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Scene di awali oleh sebuah pementasan drama yang ditampilkan oleh sebuah klub teater bernama Matahari. Setelah pentas selesai, mereka semua berkumpul untuk menunggu pengumuman kejuaraan. Namun, seorang mahasiswi baru bernama Suryani meminta izin kepada senior-seniornya yang bernama Tarik dan Anggun untuk pulang terlebih dahulu karena ia harus membantu ibunya. Meskipun sedikit kecewa, tetapi mereka memberi izin kepada Suryani untuk pulang terlebih dahulu. Akhirnya, Suryani pun langsung pulang dan segera membantu ibunya melayani para pengunjung yang saat itu tengah ramai. Sembari melayani para pengunjung, Suryani membuka laptopnya untuk memantau apakah klub teater Matahari memenangkan pentas tersebut. Dan ternyata klubnya berhasil menjadi juara. Karena merasa lega, akhirnya Suryani memilih untuk fokus terhadap beasiswa yang tidak ia capai. Kesokan harinya, seluruh anggota klub teater Matahari disambut dengan baik oleh pihak kampus. Mereka dirayakan begitu mewah dan sebagai hadiah mereka mendapat kesempatan untuk mengadakan pentas di Kyoto, Jepang. Hal tersebut tentu membuat semua anggota klub teater Matahari senang. Dan sebagai selebrasi karena mereka telah mencapai kemenangan, Anggun mengundang semua anggota untuk turut ikut berpesta di rumah milik salah satu anggota klub teater yang bernama Rama. Setelah itu, mereka semua bubar. Sementara Suryani harus pergi ke toko fotokopi milik temannya yang bernama Amin untuk mengurusi beasiswa miliknya. Di tengah percakapan itu, Rama tiba-tiba datang untuk melakukan revisi terkait tulisannya. Kemudian Rama memberitahu Suryani bahwa ia baru saja menyarankan Suryani kepada orang tuanya untuk memberikan sebuah pekerjaan sebagai website development bagi perusahaan pribadi orang tuanya. Hal itu tentu membuat Suryani senang dan Rama menunggu kedatangannya Suryani di sore nanti. Setelah semua urusannya selesai, Suryani langsung mengajak Amin untuk ikut bersamanya karena ia diminta membawa satu temannya. Kemudian Suryani pun terlebih dahulu menyiapkan bajunya di rumah. Ketika Suryani hendak pergi, ternyata ayahnya tak mengizinkan Suryani untuk berpakaian seperti itu. Ayahnya juga memperingati Suryani untuk tak meminum alkohol di sana. Suryani yang menuruti permintaan ayahnya hanya bisa menganggung. Setibanya di kediaman Rama, Suryani langsung bergabung bersama anggota-anggota teater lainnya. Saat itu, Anggun mengumumkan kepada semua orang bahwa kedua orang tua Rama akan menanggung semua tiket pesawat anggota teater matahari ke Kyoto. Tak hanya itu, Anggun juga berterima kasih kepada Tarik, Rama, Suryani selaku pembuat website teater matahari. Kemudian, pesta pun dimulai. Semua anggota tampak berdansa dan menikmati setiap minuman yang ada. Suryani yang notabene-nya adalah anak polos awalnya hanya mencoba mengikuti alunan musik. Tetapi, ia ternyata harus mengikuti budaya yang ada di sana. Sehingga Suryani terpaksa meminum alkohol yang membuatnya justru tak bisa mengontrol dirinya sendiri. Bahkan, ketika Amin mengajaknya untuk pulang, Suryani menolak dan menyuruh Amin untuk pulang terlebih dahulu. Tak lama kemudian, Tarik pun datang dengan membawa kepala Medusa. Ia membuat sebuah permainan di mana apabila sorot mata kepala Medusa itu mengarah kepada salah satu anggota, maka ia harus meminumnya. Dua kali putaran, kepala itu mengarah kepada Amin dan Suryani. Namun, setelah kejadian itu, Suryani tak sadarkan diri. Dan ketika Suryani terbangun, matahari telah terbit. Dan ia sudah terbangun di kamarnya sendiri. Karena hari itu adalah hari di mana ia harus mempresentasikan beasiswanya, Suryani langsung bergegas mengambil sepatu dan pergi ke kampus. Ia tak memperdulikan ayahnya dan menyuruh Suryani untuk duduk terlebih dahulu. Tetapi, setibanya di kampus, Suryani harus terkejut. Saat para orang-orang dari beasiswanya Suryani memperlihatkan sebuah foto selfie dari dirinya yang sedang dalam pengaruh alkohol. Awalnya Suryani tak mengaku karena ia tak merasa telah mengambil foto selfie itu. Ia bahkan menuduh anggota-anggota klub teater lah yang mengambil foto selfie dari dirinya. Karena dianggap mencemarkan nama baik kampus, dosen penguji Suryani memberi tahu kepadanya jika mereka akan kembali mengevaluasi seluruh nilai milik Suryani sebelum memutuskan untuk memberikan beasiswa padanya. Menurut salah satu dosen, akademik dan perilaku baik harus seimbang. Sehingga hal itulah yang menjadi pertimbangan mereka untuk meninjau ulang beasiswa milik Suryani. Setelah kejadian tersebut, pihak kampus seperti mempersulit Suryani dalam pembelajaran. Terlebih, kehidupan Suryani semakin sulit saat ia pulang ke rumah. Ibunya memarahi Suryani karena beasiswa Suryani kini telah di-stop. Di satu sisi, ayahnya ikut memarahi Suryani karena semalam ia pulang pukul 3 pagi dalam kondisi mabuk. Seorang pria tua mengetuk pintu tetangga mereka satu persatu untuk menanyakan keberadaan rumahnya. Tentu hal itu membuat orang tuanya sangat malu karena tetangga mereka pasti berpikir negatif. Demi memperbaiki dan menghukum perilaku Suryani, ayahnya memutuskan untuk mengusirnya dari rumah. Suryani yang semakin kebingungan hanya bisa mengambil semua barang-barangnya dan langsung berusaha menghampiri klub teater matahari yang sedang melakukan persiapan pentas. Di sana ia menghampiri Anggun untuk bertanya apakah Anggun tahu perihal foto selfie dirinya. Namun sayang sekali, baik Anggun Rama maupun Tarik tak bisa membantu karena mereka tak tahu kondisi dari Suryani setelah ia mabuk parah. Hanya saja, Anggun memesankan sebuah netcar untuk mengantar Suryani pulang ke rumah setelah semua anggota telah membubarkan dirinya. Karena pada saat itu, Suryani sama sekali tak sadarkan diri. Karena masih penasaran, ia memutuskan untuk menghampiri kediaman dari Amin. Ia meminta bantuan Amin untuk menangkap layar setiap story yang dibagikan oleh teman-temannya. Suryani ingin merekam setiap momen yang berada di pesta tersebut. Setelah itu, Suryani menghampiri dosen pembimbingnya untuk meminta bantuan menyelamatkan beasiswa yang seharusnya ia dapatkan. Tetapi dosennya memberitahu Suryani bahwa orang-orang pemberi beasiswa sering memeriksa profil dari para kandidat pemilik beasiswa melalui media sosial. Apabila mereka menemukan para kandidatnya tak berperilaku baik, maka mungkin bisa saja mereka akan mencabut beasiswa tersebut. Masih gagal dalam mencari petunjuk, kali ini Suryani memiliki ide jahat. Ia memberitahu kepada Amin jika dirinya akan mengambil setiap data anak-anak teater yang akan mengeprint di tempatnya. Saat satu orang korban berhasil Suryani dapatkan, ternyata ia langsung mencabut flash disk miliknya yang membuat proses transfer data gagal. Akhirnya Suryani memberitahu Amin, apabila ia menyalakan musik dangdut, itu tandanya ia masih melakukan proses pentransferan data. Tetapi apabila ia menyalakan musik rock, maka tandanya ia telah selesai menyalin data tersebut. Pada akhirnya rencana itu berhasil, Suryani mendapat tiga data dari anak-anak teater yang hari itu sempat mengunjungi toko fotokopi Amin. Keesokan harinya, ditemani oleh Anggun, Suryani menghampiri kantor Netcar untuk meminta klarifikasi mengapa terdapat delay satu jam saat perjalanan atas nama customer Anggun. Akhirnya pegawai Netcar langsung memanggil driver tersebut, yang bernama Pak Burhan. Pak Burhan menjelaskan bahwa di tengah jalan saat ia mengantar Suryani pulang, mobilnya mengalami mogok yang membuat ia harus menepi. Kemudian ia mengganti ban serep sendirian. Meskipun sempat membangunkan Suryani, namun Suryani sama sekali tak kunjung terbangun. Pada akhirnya Pak Burhan harus mentati Suryani keluar mobil miliknya. Karena dirasa pernyataan Pak Burhan cukup akal, mereka memutuskan untuk pergi. Anggun meminta kepada Suryani untuk mengabarinya apabila ia membutuhkan bantuan dalam mencari tahu apa yang terjadi saat pesta tersebut. Kemudian mereka pun berpisah. Karena Suryani tak memiliki tempat tinggal, ia meminta izin kepada Amin untuk tinggal bersamanya sementara. Tetapi Amin memberitahu Suryani jika ia tak bisa menanggungnya terlalu lama. Terlebih, Suryani telah kehabisan uang yang membuat mereka akan sulit mencari kebutuhan hidup. Tapi tiba-tiba Suryani memberi tiga buah flash disk kepada Amin. Flash disk itu berisi skripsi para mahasiswa yang bisa Amin perjual belikan. Akhirnya mereka berdua pergi ke sebuah tempat yang menyediakan jasa penjualan skripsi untuk mendapatkan pundi-pundi uang darinya. Kesokan harinya terjadi sebuah keributan di klub teater matahari. Saat itu, Farah, seorang alumni klub teater, tiba-tiba dimarahi oleh Tarik yang menuduhnya telah menyebarkan kasus perpeloncoan di dalam klub. Hal tersebut tentu membuat Donator mereka sempat curiga dan ingin menghentikan perpentasan mereka di Kyoto. Tetapi dengan tegas, Farah memberitahu bahwa ia tak pernah membocorkan hal itu. Terlebih, ia telah cukup lama meninggalkan klub teater matahari. Saat Suryani menyaksikan hal tersebut, ia tiba-tiba ikut bersuara. Dirinya menuduh Tarik telah memasukkan sebuah obat ke dalam minuman saat permainan kepala Medusa. Hal itu membuat suasana semakin keruh. Namun, Anggun datang untuk menenangkan mereka semua. Ia menjelaskan jika dirinya telah berbicara kepada para Donator dan memberitahu bahwa tak ada perpeloncoan di dalam klub. Mereka saat itu sedang berusaha mendalami perannya masing-masing. Namun, karena ingin membuktikan bahwa tuduhan itu tak bersalah, Anggun mengundang semua anggota teater untuk datang ke rumah Rama agar mereka bisa menyaksikan secara bersama bagaimana kejadian sebenarnya terjadi melalui CCTV. Pada malam harinya, semua orang berkumpul, termasuk Tarik yang dijadikan tersangka di kasus tersebut. Saat Rama perlahan memperlihatkan situasi Tarik yang cukup lama sendirian di sebuah ruangan, mereka melihat bahwa Tarik sedang mengeluarkan obat. Awalnya, semua orang berpikir jika itu adalah obat yang Tarik masukkan ke dalam minuman milik Shuryani. Tetapi semua dugaan itu salah ketika Tarik memperlihatkan obat miliknya. Ia memberitahu jika obat itu diberikan oleh pisiaternya dan ia tak pernah mau ada orang yang mengurusi hal itu. Sembari marah, Tarik mengeluarkan semua kelukesahnya ke semua klub anggota teater matahari. Betapa lelahnya ia selalu menjadi orang yang harus menuruti permintaan semua anggota. Dirinya juga tak mempercayai bahwa di klub teater matahari, kekeluargaan dijunjung tinggi. Kemudian Tarik pergi begitu saja. Saat situasi memanas, ayah dari Rama tiba-tiba mengundang semua teman anaknya untuk menyantap makanan bersama. Namun, Shuryani meminta izin kepada Rama untuk melihat kembali CCTV-nya. Di sana terlihat, Shuryani yang tak bisa mengontrol dirinya sendiri dengan cara meminum semua alkohol yang ada. Dan memang benar, saat itu Shuryani dengan tak sadarkan diri mengambil foto selfie-nya. Ketika Shuryani sedang melihat CCTV, orang tua Rama tiba-tiba datang menghampirinya. Di sana mereka menjelaskan bahwa pihak kampus sebenarnya tak patut mencabut beasiswa milik Shuryani hanya karena ia mabuk. Karena ingin membantu Shuryani menyelesaikan kuliahnya, mereka akan membantu Shuryani untuk melunasi biaya semester hingga Shuryani lulus. Shuryani yang merasa tak enak lalu berterima kasih kepada orang tua dari Rama. Setelah pulang dari kediaman Rama, Shuryani dan Amin mulai melakukan eksperimen. Apabila meminumnya tak dicampur obat. Maka Shuryani seharusnya masih kuat saat ia baru saja meminum 4 gelas. Lalu bersama Amin, Shuryani kembali meminum alkohol untuk menguji tubuhnya. Tetapi hal tersebut justru membuat Amin dan Shuryani sama-sama kehilangan kontrol. Mereka justru berjoget dengan asik dan memfotokopi bagian tubuh serta wajah mereka masing-masing. Kesokan harinya, saat Shuryani dan Amin sedang mencari sarapan, mereka pergi ke tempat di mana mobil milik Pak Burhan Mogok. Di sana tak ada indikasi apapun yang mengarah kepada Pak Burhan. Namun, yang menjadi persoalan bagi Shuryani adalah ketika ia melihat sebuah foto di ponsel Rama yang memperlihatkan Taman Kendi. Tempat di mana Pak Burhan mengalami Mogok. Akhirnya, ia langsung menghampiri klub teater matahari untuk bertanya kepada salah satu bagian departemen instalasi. Untuk bertanya apakah ia bisa melihat instalasi yang akan dikirimkan ke Kyoto. Beruntung, Shuryani mendapatkan foto-foto tersebut setelah ia mengaku harus menaruh instalasi tersebut di website. Dan ternyata, setelah Shuryani selidiki, beberapa instalasi itu mengarah pada beberapa tubuh milik anggota klub teater matahari, termasuk dirinya sendiri. Saat Shuryani dan Amin hendak bekerjasama untuk mencuri data milik Rama, hal mengejutkan tiba-tiba berhasil diketahui oleh Shuryani saat Amin dan Rama ternyata bekerjasama. Hal itu diketahui saat Shuryani menemukan sebuah harddisk di laci miliknya. Dan ketika Shuryani memeriksa harddisk tersebut, ternyata banyak sekali foto pribadi milik para anggota klub teater matahari yang terpampang di sana. Tak percaya Amin melakukan hal ini, Shuryani memutuskan untuk pergi tanpa memberi kesempatan pada Amin untuk menjelaskan. Kesokan harinya, Shuryani memberanikan diri untuk menghampiri Farah. Ia ingin bertanya apakah sebuah tato yang berada di instalasi ciptaan Rama adalah miliknya. Alih-alih mengiakan, Farah justru marah karena ia mengira Shuryani telah mengambil data pribadi miliknya. Hal itu bisa saja membuat Shuryani terjerat masalah hukum. Kemudian Farah pergi begitu saja. Masih ingin menjerat nama dari Rama, Shuryani memutuskan untuk menghampiri Komite Perlindungan untuk melaporkan hal tersebut. Ia juga memberi bukti digital kepada Komite untuk menyelidiki kasus pelecehan seksual ini. Sebelum Shuryani memberikan bukti digital tersebut, ia meminta kepada Komite untuk merahasiakan identitasnya. Namun yang terjadi, justru bukti digital tersebut melebar luas ke seluruh kampus. Shuryani lantas langsung dipanggil untuk diminta keterangan mengenai hal ini. Shuryani yang membela dirinya memberitahu bahwa ia sama sekali tak pernah memviralkan bukti tersebut. Ia justru meminta kepada pihak kampus untuk menyalahkan Komite atas hal ini. Lalu tiba-tiba saja, Rama beserta pengacaranya datang untuk menuntut Shuryani atas kasus pencemaran nama baik yang telah mencoreng nama baik dari Rama. Kedua orang tua Shuryani pun datang untuk meminta maaf kepada Rama karena anaknya telah berbuat jahat. Bahkan ayah Shuryani berteguk lutut untuk meminta Rama menyelesaikan permasalahan ini secara baik-baik. Sebenarnya Rama tak keberatan. Ia masih menganggap Shuryani bagian dari klub teater matahari dan masih menganggapnya sebagai keluarga. Yang ia inginkan dari Shuryani hanyalah sebuah permintaan maaf serta klarifikasi terbuka untuk menyatakan jika semua tuduhan itu tak benar adanya. Dengan terpaksa dan dalam situasi terdesak, Shuryani pun meminta maaf atas tuduhan yang tak terbukti itu. Kemudian ia menangis sejadi-jadinya setelah ibunya meminta Shuryani untuk menceritakan apa yang terjadi saat itu. Akhirnya Shuryani dibawa ke sebuah puskesmas untuk dilakukan tes urin. Tetapi pihak puskesmas memberitahu bahwa mereka tak bisa memeriksa apakah Shuryani terjerat obat-obatan atau tidak. Karena Shuryani telat melaporkan kejadian tersebut. Tetapi pihak puskesmas menyarankan Shuryani untuk tinggal sementara di sini. Sembari menunggu hasil lab dari rumah sakit lain. Saat sedang menginap, ia tiba-tiba didatangi oleh Farah dan juga Tarik. Mereka berdua mengaku jika mereka pun merasa ada yang janggal dari Rama. Setelah instalasi di berbagai pentas mereka mengindikasikan gambar dari bagian tubuh mereka, pada akhirnya Shuryani mendapat bantuan. Mereka langsung berusaha untuk mengumpulkan bukti-bukti bahwa Rama bersalah. Dan perjalanan diawali oleh Pak Burhan. Saat itu mereka memiliki rencana untuk menjebak Pak Burhan dengan cara Tarik yang berpura-pura mengantarkan parsel ke kediaman Pak Burhan yang mendapat kiriman dari Rama. Pak Burhan yang curiga hanya berterima kasih. Lalu Tarik meminta Pak Burhan untuk mengantarkannya pulang melalui aplikasi Netcar. Di tengah perjalanan, mobil Pak Burhan bocor yang telah terlebih dahulu dilakukan oleh Farah dan Shuryani. Setelah itu barulah mereka mengetahui jika Pak Burhan tak bisa mengganti ban serep sendirian. Alhasil Pak Burhan langsung dihajar oleh Tarik dan mereka membawanya ke puskesmas. Setelah itu mereka langsung membuka ponsel milik Pak Burhan dan betapa terkejutnya Shuryani. Jika ternyata Pak Burhan turut ikut dalam aksi pelecehan tersebut. Diakini Rama memotret tubuh para korbannya di dalam mobil milik Pak Burhan. Saat mereka sedang berdiskusi, tiba-tiba saja terjadi penyomprotan fogging untuk aksi DBD. Namun semua itu hanyalah jebakan karena tiba-tiba para petugas langsung membekap Tarik, Farah, dan Shuryani. Selama kemudian, Rama datang dengan berjoget-joget. Ia lalu mengambil ponsel milik Pak Burhan dan membakarnya. Setelah itu mereka membawa Pak Burhan kabur dan setelah berhasil menghapus seluruh bukti, mereka langsung pergi begitu saja. Karena merasa tak memiliki tempat untuk bersuara dan membuktikan kesalahan Rama, Farah dan Shuryani memutuskan untuk mengambil alat printer milik Amin. Kemudian mereka membawanya ke atap kampus dan langsung mencetak seluruh bukti-bukti kesalahan yang dilakukan oleh Rama. Termasuk seluruh instalasi dari gambar tubuh semua korbannya. Hasilnya, rencana tersebut ternyata berhasil. Semua orang langsung melihat cetakan gambar itu dan tak menyangka jika Rama adalah pelakunya. Sementara Rama yang telah terpojok langsung dihajar oleh Anggun. Pada akhirnya, semua korban berhasil bersatu untuk menuntut Rama ke pengadilan.